Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Bertemu lagi dengan Bu Santi dalam materi kepramukaan Hari ini Bu Santi akan menjelaskan tentang sejarah pramuka Silahkan simak videonya Sejarah Pramuka Dunia dan Indonesia Perkenalkan ini adalah Lord Robert Baden Powell Beliau adalah Bapak Pramuka Dunia Beliau lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857 Pada tahun 1908 Beliau menulis pengalamannya dengan judul buku Scouting Poor Boys Untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya Buku ini cepat sekali menyebar di Inggris dan negara-negara lain Sehingga berdirilah organisasi kepramukaan Pada tahun 1920 Baden Powell menyelenggarakan jambore dunia pertama di Olympia Hall London Dengan mengundang pramuka dari 27 negara Dan pada saat itu Baden Powell diangkat menjadi Bapak Pandu Sedunia Ini adalah Sri Sultan Hameng Kubuwono IX Beliau adalah Bapak Pramuka Indonesia Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 12 April tahun 1912 Pada tahun 1923 Pramuka mulai masuk ke Indonesia Yang ditandai dengan berdirinya organisasi kepanduan Di antaranya JPO dan NPO Melihat semakin banyaknya organisasi kepanduan Pada tahun 1928 Muncullah PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia Lalu terbentuklah Perkindo Persatuan Kepanduan Indonesia Tahun 1961 Presiden Soekarno menetapkan kepanduan seluruh Nusantara Menjadi Praja Muda Karana Atau yang disebut Pramuka Dan sejak saat itu Pada tanggal 14 Agustus 1961 Ditetapkan sebagai Hari Pramuka Baik Itu adalah sejarah tentang Pramuka Semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!